Di mana keadilan, di mana Pancasila sila kelima? Di mana Pancasila sila kelima, Pak? Sejumlah ibu-ibu petani warga Jorong Bungo Harun Nagari Kinari. Kejamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Sumatera Barat Histris memohon agar lahan petanian yang mereka garap tak dieksekusi petugas. Kericuan tak dihindari setelah barisan ibu-ibu dibubarkan oleh petugas Sabara dari Polres, Solokota. Tiga warga ditangkap petugas karena dianggap provokator. Di dalam tanah yang dieksekusi banyak terdapat masyarakat yang mengelola lahan itu, Pak? Itu secara hak-hak mereka itu bagaimana itu, Pak? Tidak. Orang-orang yang mengelola itu sebagai pihak petugas, Pak. Jadi dia mengontrak kepada Jisar Raja Bungo, kemudian hasil laku dia pengarah, kami petugas semua. Artinya pihak yang pengarah ini adalah pihak yang kalah. Sama posisinya dengan Insya. Jadi tidak ada. Sengketa kepemilikan tanah dimulai sejak tahun 2014 di pengadilan negeri Kotobar antara pihak penggugat Pasri dan Tuak Sati dengan pihak tergugat Jisar Raja Bungo. Pihak tergugat sebelumnya menyawakan lahan yang tengah berseketa seluas 5 hektare kepada 32 warga untuk diolah sebagai lahan pertanian. Namun dinyatakan kalah di pengadilan pada tahun 2018.